Intro Ayo subscriber dulu Jangan lupa subscriber itu gratis bro Selamat pagi ya, selamat pagi semua Sebelum saya ini berbagi mengenai tentang tanaman alpokat Produk baru saya ini Namun sebelumnya saya ingin menyapa Teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Kabar yang baik, kabar yang prima ya Sehingga teman-teman semua bisa beraktivitas hari lepas hari dengan lebih maksimal Dan tentunya saya ingatkan jangan lupa Anda harus tetap bersandar sama Tuhan Yang Maha Esa Agar segala sesuatu yang Anda lakukan tetap dalam lindungannya Dan kita bisa mengucap syukur dalam setiap hal Terima kasih telah menonton! selamat menikmati calon bunga calon bunga namun sebaiknya saya potong segini aja dulu yang kita gunakan yang dua ini oke proses penyambungan pembuatan untuk keju dua apokat keju dua batang bawah kendil atasnya super jumbo keju dua sedangkan ini keju satu batang bawahnya super jumbo atasnya kendil jadi ini kebalikannya ya oke silahkan ikuti selamat menikmati oke seperti biasa kita sambung pucuk kita belah pada bagian ini pada bagian sheet link kita belah pada bagian tengah seperti ini ini endres super jumbo ya oke seperti ini kita buat tirus seperti ini kita buka pucuk kita seperti ini dan kita taruh di tengahnya seperti ini begitu pula dengan yang satu ini inilah proses pembuatan alpokap keju 2 selamat menikmati kita ikat dari bawah seperti ini ke atas aduh sorry bibit keju 2 kita rapikan untuk menjaga kelembapan tetap kita sungkup nah seperti ini dan hasilnya nanti setelah kurang lebih 3 minggu setelah 3 minggu atau kurang lebih 21 hari tunas akan muncul dari endres yang kita pasangkan di saat endres itu sudah munculkan tunas baru maka bibit alpokap unggulan kami keju 2 sudah pastikan berhasil kita tunggu setelah 3 minggu oke next thank you ya inilah keju 2 sudah dibuat sedangkan keju 1 ini keju 1 sudah jadi ya keju 1 dan keju 2 dan keju 2 terima kasih tanaman alpokat ya produk baru saya ya bisa anda bedakan keduanya adalah menggunakan endres kendil ya keduanya menggunakan endres kendil atau hawe anda bisa melihat ini yang menggunakan batang bawah alpokat kategori mentega ya ini batang bawahnya menggunakan kategori alpokat mentega setelah disambung dengan endres kendil seperti ini tampak daunya seperti ini jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya masih tetap sama nah sementara dengan ini ya yang batang bawahnya menggunakan super jumbo yang ini batang bawahnya kami menggunakan super jumbo ternyata terdapat setelah disambung jadi menggunakan endres hawe atau kendil ini terjadi perubahan pada bentuk daun bisa melihat ya ini daunnya mirip super jumbo ya daunnya mirip sekali super jumbo begitu juga dengan ini ini adalah bibit yang nantinya untuk indukan masa depan kami setelah kami memiliki bibit super jumbo kami memiliki pengembangan dari super jumbo dan kendil batang bawah batang bawahnya super jumbo dan atasnya kendil nah bibit ini saya beri nama keju satu ya keju satu keju satu itu batang bawahnya menggunakan super jumbo dan atasnya kendil nah ya sekarang yang sedang akan saya persiapkan persiapkan pembuatannya adalah keju dua keju dua itu batang bawahnya kendil atasnya super jumbo nah seperti apa nantinya akan jadi bibit unggul untuk 3-4 tahun ke depan inilah bibit unggulan kami sama-sama sama-sama endres kendil sama-sama endres kendil daunnya sudah sangat berbeda terjadi suatu perubahan yang signifikan ada perubahan yang signifikan dari bentuk kendil daunnya ini masih kendil asli seperti ini jumbo HW jumbo asli yang ini sudah yang sudah diubah menjadi batang bawahnya super jumbo atau keju nah saat ini akan saya tunjukkan alkohokat kendil atau HW yang masih berasal dari biji oke ya nah ini yang benar-benar kendil yang berasal dari biji ya biji itu dari biji HW jumbo atau kendil punya saya saya semai bijinya nah ini ya ini 100% masih muri dari biji yang berasal dari kendil dari biji seperti ini daunnya bisa dilihat nah bibir ini jika kita tanam sampai berdua menurut seseorang ini adalah cikal bakal dari green giant karena green giant itu adalah indukanya adalah dari kendil yang ditanam dari biji ini dari green giant atau gigi seperti ini namun ini karena batang bawahnya adalah kendil maka atasnya akan saya ganti dengan super jumbo maka akan nantinya akan saya berikan nama keju 2 setelah bibit keju 1 ini ya bibit keju 1 sudah jadi ya terjadi perubahan pada bentuk daun pada bentuk daunnya bisa dilihat inilah perubahannya ya dengan yang kendil yang masih asli seperti ini ini kendil masih asli seperti ini daunnya sedangkan ini sudah berubah bentuknya berubah total ya bisa dilihat ini daunnya seperti ini ini keju keju itu batang bawahnya super keju 1 batang bawahnya adalah super jumbo atasnya kendil nah sedangkan yang ini akan saya buat keju 2 batang bawah kendil atasnya super jumbo inilah bibit-bibit unggul yang kami miliki untuk tahun-tahun ke depan untuk tahun-tahun ke depan bibit unggul kami ini keju 2 ini masih dalam tahap uji coba jadi kami selalu mengadakan inovasi mengadakan inovasi untuk menciptakan atau menemukan bibit-bibit alpokat unggulan masa depan karena misi kami adalah mencari yang terbaik di dalam setiap inovasi itu nanti ke depannya akan kita jadikan bibit unggul untuk mengisi koleksi tanaman-tanaman alpokat di tempat kami bisa dilihat perubahan pada daun perubahan pada daun sudah tidak lagi murni kendil atau hawe meskipun endresnya kendil tapi daunnya sudah berbeda sekali ini yang masih asli dari gigi green giant gigi seperti ini keju satu bibit alpokat keju satu masih dalam tahap uji coba untuk mendapatkan bibit-bibit yang terbaik kami selalu mengadakan inovasi perhatikan ini yang kendil asli ini kendil asli seperti ini daunnya bisa dilihat kendil asli kemudian ini keju agak sedikit ya bedakan dua ya kendil asli atau hawe asli ini yang sudah inovasi menjadi keju satu seperti ini daunnya jadi Anda tampak bisa membedakan ya bibit inovasi terbaru dari kami seperti ini keju satu oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat buat Anda nah pesan satu lagi bagi teman-teman semua yang belum yang sudah mampir ke tempat channel kami yang belum subscribe silahkan Anda subscriber dulu karena subscribe itu gratis gratis dan kagak ada ruginya ya ingat saya ingatkan sekali lagi subscribe itu gratis gratis oke dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya so thank you su su ke 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 Terima kasih sudah menonton!